Intro Komisi 4 DPR RI ikut turun meninjau banyaknya temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di tanah air. Seperti dilakukan Sutri Snow yang datang bersama Menteri Pertanian RI di kawasan Cikeyup, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumbedang, Jawa Barat, guna mencari tahu awal kasus PMK terjadi. Anggota DPR RI Sutri Snow sore kemarin ikut mendampingi Menteri Pertanian RI meninjau temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di kawasan Cikeyup, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumbedang, Jawa Barat. Dewan Dapil SMS yang duduk di Komisi 4 dan bermitra kerja dengan Kementerian Pertanian datang untuk mencari tahu awal mula kasus PMK ditemukan pada hewan ternak. Menurut Sutri Snow, selain dari penyembuhan dengan pemberian obat-obatan medis maupun herbal, sudah dapat dilakukan. Sehingga yang terpenting saat ini, mencari tahu penyebab kasus terjadi agar proteksi dapat dilakukan secara menyeluruh. Termasuk peran pemerintah di daerah ikut menentukan percepatan penanganan kasus PMK. Apalagi dalam menghadapi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, pihaknya ingin memastikan penanganannya dapat segera teratasi. Kita, saya sendiri dan teman-teman dari DPR RI, punjakan bukan semata-mata dalam kondisi darurat ini kita mencegah, bagaimana asal-muasal kejadian wabah ini harus diketahui, agar supaya proteksinya menyeluruh. Jangan kemudian sudah selesai, akhirnya karena tidak ditemukan asal-muasalnya, akan berkembang kembali. Itu yang sedang kita cari. Apakah memang wabah ini dibawa dari luar, apakah lawat juga impor bakalan atau impor dagingnya, ini juga kita punya proteksi. Bagaimana kalau itu kita ketahui, kita akan memproteksi itu. Karena ini kan tiba-tiba dengan sekitar sejajian takut sudah bebas PMK, tiba-tiba begitu saja terjadi virus PMK ini. Dari Sumedang Jawa Barat, Ust. Padi Wihanda, melaporkan. Terima kasih.